Intro Selamat pagi Mbak Misa, kian hari, kian terasa publik mulai jengah dengan manuver-manuver politik near etika yang dipertontonkan elit dan penguasa secara telanjang. Tanpa rasa malu, praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk mengintervensi proses demokrasi dalam pemilihan Presiden 2024 dipertontonkan dengan semakin masif. Rasa jengah itu kini memuncak dengan kemunculan para tokoh bangsa, para begawan dan cendekiawan serta aktivis pro-demokrasi yang mulai bersikap. Mereka semakin lantang menggaungkan seruan agar Presiden Joko Widodo menghentikan ketidaknetralannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sehari ini Jumat 2 Februari 2024 dengan tema Ambruknya Legitimasi Pemilu bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-shat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Kita akan bicara Ambruknya Legitimasi Pemilu. Ini mengingatkan saya akan sebuah judul karya sastra dulu ya. Robohnya Suraukame. Robohnya Suraukame. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu. Ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan jadi kunci. Ini apa artinya berita ini, Kang Ade? Ya, HL kita angkat ya. Ini dari kuliah umum. Kemarin dalam rangka ulang tahun ke-54 media Indonesia. Kita mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Ibu Siti Nurbayabakar. Kemudian kita juga mengundang dari SKK Migas untuk kuliah umum. Dari Ibu Siti Nurbayabakar menarik ya. Beliau menyampaikan perlunya paradigma baru pembangunan ya. Pembangunan yang tidak meninggalkan aspek analogi. Jadi menurut saya mesti ada paradigma baru, mesti ada new balance. Ini sangat penting karena dunia menghadapi krisis, triple planetary crisis. Itu kita sekarang ini mengalami bencana iklim. Dan bencana iklim sudah terasa di berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua adalah kita mengalami kehilangan keanekaragaman hayati. Kemudian ketiga, kita juga mengalami meningkatnya polusi dan limbah. Nah, tiga krisis yang dihadapi oleh dunia, ini harus sama-sama diatasi. Dan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global, ini harus berpartisipasi. Nah, oleh karena itu, maka pembangunan mesti mengedepankan aspek ekologi. Jangan kemudian karena mengejar pertumbuhan ekonomi, kemudian aspek ekologi dan aspek sosial ditinggalkan. Karena kalau misalnya aspek lingkungan dan aspek sosial ditinggalkan, maka akan menjadi bencana juga bagi Indonesia. Dan ini juga bisa bencana juga bagi dunia. Karena Indonesia harus berpartisipasi bagaimana net zero emission ini kita capai. Dan targetnya kan 0%. Nah, yang lain saya kira juga persoalan EBT juga ini juga masih menjadi persoalan. Kita akan meninggalkan energi fosil menuju energi yang ramah lingkungan. Tetapi ini memang tidak mudah. Tetapi dari sisi lingkungan hidup dan kehutanan, ini perlu diciptakan sebuah sistem, sebuah ekosistem bagaimana kita akan menuju ke arah sana. Menuju energi hijau. Net zero emission itu tahun kapan ya, Kang Adi? 2060. 2060? Iya, 2060. Wah, itu apakah artinya kemudian bensin, solar itu akan ditinggalkan sama sekali? Semua kendaraan, roda 2, roda 4 harus beralih ke misalnya listrik begitu? Atau bagaimana itu, Kang? Ya, banyak saya kira apa namanya exercise yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan kendaraan listrik. Oke. Kemudian juga kita akan beralih ke gas misalnya. Dengan salah satu upaya juga. Iya. Ini saya kira pemikiran yang sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan ini juga bagian dari legasi pemerintahan Jokowi ya. Bagaimana kita akan mengedepankan aspek ekologi, aspek lingkungan. Dan sampai mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian terpinggirkan aspek-aspek lingkungan. Pembangunan tidak boleh merusak lingkungan. Jadi ini yang saya kira menjadi spirit. Dan sebenarnya pengelolaan lingkungan ini juga tidak harus kita tinggalkan dari cost center menjadi cost revenue. Menjadi revenue center ya. Jadi bagaimana pengelolaan lingkungan ini bisa kita mendapatkan cuan dari situ istilahnya gitu. Baik. Kita harap apa yang didiskusikan kemarin dalam kuliah umum menjadi sumbangan ya. Iya. Bagi pembangunan berkelanjutan. Supaya kemudian bukan hanya wacana. Iya. Bukan hanya rencana. Karena tahun 2060 kan sudah tidak lama lagi ya. Kalau kemudian kita masih melihat energi baru terbarukan kita baru ada dalam rencana bauran energi. Tidak ada di lapangan. Ya sama saja bohong. Kita tinggalkan berita itu pemirsa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini ada berita Gibran digugat wanprestasi. Ini yang menggugat Gibran. Ini Gibran raka bumi ngeraka kan Kak Ande? Iya. Yang menggugat ini siapa dan kenapa digugat nih? Berita ini sebenarnya agak lucu juga ya. Lucu tapi menarik juga ya. Jadi penggugat Gibran ini adalah Almas Saki Biru ya. Jadi dia ini adalah mahasiswa Universitas Surakarta yang melakukan gugatannya. Uji materi ke MK terkait dengan batas usia capres dan capres. Dan kemudian dimenangkan. Putusan perkara 90 itu ya? Putusan perkara 90. Oh ini si Almas itu. Betul, putusan perkara 90 yang kemudian terjadinya pelanggaran etik berat ya. Nah ini Almas menggugat karena menggugat ke pengadilan Surakarta karena dari orang yang dia perjuangkan. Karena memang dalam putusan 90 itu, itu disebut nama Gibran ini sebagai wali kota yang berhasil. Oh disebut? Disebut dalam gugatan. Jadi bukan hanya untuk kepala daerah manapun begitu tidak ya? Tapi ada spesifik namanya? Sebut nama-nama Gibran ini saya tidak tahu. Di dalam ini menarik saya kira ya. Nanti mungkin dalam pengadilan akan terungkap apakah memang terjadi perjanjian. Karena kalau bicara mengenai gugatan walaun prestasi, maka kita akan berbicara yang perjanjian sifatnya kontraktual. Jadi tidak bisa secara alisan. Tapi nanti saya kira juga akan terungkap. Nah ini lucu juga dan hari ini pengacara Almas akan buka-bukaan katanya. Ada apa di balik gugatan walaun prestasi ini? Oh gitu? Jadi saya kira ini akan terungkap apakah memang sebelumnya ada apa semacam perjanjian. Meskipun itu perjanjian lisan antara Almas dengan Gibran gitu. Atau seperti apa? Oke. Ini saya kira juga mari kita lihat perkembangan selanjutnya. Iya, iya. Tetapi dari Gibran sendiri yang sekarang menjadi cawapres, dia mengatakan bahwa... Tidak tahu katanya? Tidak tahu, tetapi dia kemudian mengatakan akan ditindaklanjuti. Jadi saya kira kalau memang tidak ada perjanjian, mesti untuk perjanjian lisan, seharusnya langsung dibantah saja. Itu tidak benar apa segala macam. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Gibran masih abu-abu gitu. Dan mengundang penasaran ini. Iya. Mudah-mudahan ini berlanjut ya. Jangan kemudian nanti sebelum disidangkan begitu, sudah ada perdamaian dan tanda peti. Kan bisa begitu kan biasanya? Bisa begitu. Dan beberapa kasus juga terjadi seperti itu. Oke. Kita harapkan kita bisa melihat jalannya apa kasus ini. Karena menarik ya. One Prestasi itu kan biasanya melanggar perjanjian untuk imbalan sesuatu yang dilakukan oleh pihak yang menggugat. Biasanya gitu ya? Iya. Wah lucu juga. Ini lucu sebenarnya gini, kalau kita bicara menggugatan KMK yang dilakukan oleh Almas, sebenarnya kerugian konstitusional Almas itu sudah selesai. Sudah dimenangkan oleh MK. Oke. Artinya secara warga negara yang mengalami kerugian konstitusi sudah selesai sebenarnya. Iya. Berarti ini urusan dengan MK sudah selesai, tapi dengan Gibran belum selesai. Kemungkinan seperti ini. Ada dugaan bukan hanya kerugian konstitusional, tapi ada juga kerugian material. Bukan material, dia lucu juga. Mungkin siapa tau ada perjanjian. Menarik. Kita tunggu nanti sama-sama, Kang Adi. Kita beralih ke berita selanjutnya, Mbak Mirsa, masih dari halaman 2. Indonesia Darurat Kenegarawanan. Darurat Kenegarawanan, saya berpikir darurat atau memang sudah cukup lama kita tidak punya negarawan lagi nih, Kang Adi. Bagaimana? Ya ini suara dari Sipitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya. Ini dipindah oleh rektornya langsung. UII ya. Para guru besar dan para dosen yang lainnya. Ini saya kira juga kegelisahan kalangan kampus ya. Sudah mulai bergulir. Ini seperti apa, nampaknya juga akan semakin membesar. Karena tidak hanya UII dan sebelumnya juga dipelopori oleh UGM, para guru besar dan para dosen di sana. Karena kita tahu bahwa UGM ini kan alamaternya Presiden Jokowi ya. Jadi dari alamaternya sendiri mengalami kegelisahan bagaimana kemudian Pak Jokowi ini dinilai sudah melenceng ya. Melenceng dari tugasnya yang seharusnya mengayomi semua pihak, semua elemen bangsa. Tetapi kemudian pada pilpres ini tampaknya mengarah ke salah satu paslon. Kemudian juga dengan pembagian Bansos, distribusi Bansos yang tampaknya cukup masif. Dan diguyur wilayah Jawa Tengah dengan Bansos ini juga terlihat betul indikasi politisi Bansos ya. Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan para akademisi ini dari UII meminta agar Pak Jokowi harus kembali kepada tracknya yang benar sebagai seorang negarawan. Pertanyaan besar itu juga yang kita mau cari tahu salah satunya di editorial, Kang Ade dan Pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Ambruknya Legitimasi Pemilu. Saya agak merasa bagaimana nih membaca judul editorial ini, Kang Ade. Karena pemilunya saja kan masih tanggal 14 Februari ya. Kok kemudian judulnya langsung Ambruknya Legitimasi Pemilu. Apa pesan yang mau disampaikan dengan editorial pagi ini sebetulnya, Kang Ade? Ya, tadi saya kira benar kayak di awal Leo mengatakan bahwa ini kok judulnya kok seperti karya sastra ya. Betul saya juga jadi teringat. Jadi dalam karya sastra Anafis itu, suruh-suruh kami itu. Jadi diceritakan oleh dalam novel yang cukup legendaris itu. Bahwa ada orang beribadah, tapi kemudian di akhirat nanti bermasalah itu. Karena selama dia di dunia, ibadah terus. Kanan kirinya tidak dihiraukan. Tidak diperhatikan. Akhirnya kemudian amal ibadahnya tidak berarti apa-apa. Nah ini saya kira juga sangat hampir sama juga. Jadi yang kita mau bangun pemilu tidak hanya prosedural. Pemilu tidak hanya elektoral yang harus dikumpulkan, ada pertandingan elektoral. Tetapi dari sisi moral etik saya kira juga harus dikedepankan. Jadi legitimasi moral inilah yang nantinya akan memperkuat kemimpinan hasil pemilu. Jadi ini saya kira sangat penting kita tegaskan. Karena beberapa praktek bernegara, kemudian juga bagaimana perilaku elit pada masa kampanye ini. Ini betul-betul luar biasa. Luar biasa buruknya ya. Jadi tidak tahu, tidak ada rasa malu lagi. Bagaimana kemudian bansos ditumpang untuk kepentingan salah satu paslon. Ini menurut saya betul-betul mencerdai kita sebagai bangsa. Pertanyaan besarnya adalah apakah ambruknya legitimasi pemilu ini bisa kita cegah? Kita akan bahas itu Kang Ade dan Kamisa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 2 Februari 2024. Ambruknya legitimasi pemilu. Kian hari, kian terasa publik mulai jengah. Dengan manuver-manuver politik near etika yang dipertontonkan elit dan penguasa secara telanjang. Tanpa rasa malu praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk mengintervensi proses demokrasi dalam pemilihan presiden 2024 dipertontonkan dengan semakin masif. Rasa jengah itu kini memuncak dengan kemunculan para tokoh bangsa, para begawan dan cendikiawan, serta aktivis pro-demokrasi yang mulai bersikap. Mereka semakin lantang menggaungkan seruan agar presiden Joko Widodo menghentikan ketidaknetralannya. Genderang perlawanan yang kian kencang itu bermunculan dari kampus-kampus setelah Universitas Gajah Mara dan Universitas Islam Indonesia yang mengumandangkan seruan netralitas untuk Joko Widodo gerakan serupa diikuti Sivitas Akademika, Universitas Indonesia, dan Universitas Andalas. Legitimasi pemilu pun kian terancam, apalagi bila seruan itu diabaikan. Sejak awal, proses pemilu telah tercoreng dengan lolosnya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan telah melanggar etika itu terbukti menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan. Kini, guyuran bantuan sosial melalui pembagian beras dan rapel bantuan langsung tunai menambah panjang, daftar cawe-cawe presiden. BLT senilai 200 ribu rupiah per bulan untuk tiga bulan itu dibayarkan sekaligus di bulan Februari ini. Hah, sehingga warga akan mendapatkan 600 ribu rupiah. Bantuan itu disebar kepada 18 juta keluarga penerima manfaat. Kebijakan Joko Widodo yang pemungutan suara ini ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Belum lagi mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus, melanggar konstitusi. Maka, kian sempurnalah aksi meruntuhkan legitimasi penyelenggaraan pemilu itu. Rentetan intervensi kekuasaan inilah yang jika tidak dihentikan oleh Joko Widodo akan benar-benar meluluh lantakan legitimasi pemilu. Kepercayaan publik akan benar-benar hancur terhadap penyelenggaraan pemilu. Begitupun hasil pemilu yang diwarnai kecurangan dan cawe-cawe kekuasaan akan dipandang tidak lebih dari sekadar hasil skenario. Pemilu seyogianya berlangsung dengan prinsip jujur dan adil. Proses kontestasi demokrasi ini harus dibersihkan dari benalu-benalu yang hanya akan membuat pemilu kehilangan kepercayaan dan legitimasi. Belum terlambat bagi Joko Widodo untuk menyelamatkan murwah. Publik tentu masih berharap masih ada jiwa kenegarawanan Joko Widodo. Meskipun itu sedikit dengan melepaskan semua kepentingannya. Tarik dengan tegas keberpihakannya terhadap Prabowo Gibran. Seorang presiden harusnya berada di atas semua calon bukan malah menjadi penyokong salah satu calon. Pemungutan suara tinggal 12 hari lagi. Tidak ada kemenangan demokrasi yang bisa dibanggakan di atas kecurangan. Tidak ada kemenangan rakyat ketika itu dibangun di atas paksaan dan intimidasi. Tidak ada kemenangan yang memiliki legitimasi dari hasil intervensi kekuasaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemisah untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita mau bertanya juga saat ini. Saat ini kita sudah tersambung dengan saluran telepon dengan pengamat politik Prof. Ikrar Nusabakti. Prof. Ikrar selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonat. Selamat pagi, Kang Ade. Prof. Ikrar, makin banyak akademisi, guru besar yang kemudian menyatakan seruan agar ada netralitas kembali pada proses pemilu ini. Dan ini pertanyaan besar bagi bangsa ini, apakah memang salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia ini akan mundur ke zaman era-era otoriter, represif. Kalau Anda lihat, Prof. Ikrar, apakah memang masih mungkin yang saat ini mengatakan berpihak itu kembali lagi ke awal mengatakan tidak berpihak dan netral, Prof? Ya, kalau saya lihat sih kemungkinan itu kecil sekali ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sifat dan juga sikap Presiden Jokowi, itu orangnya selalu tidak mau mendengarkan dan juga membuka matanya ya mengenai apa yang boleh dikatakan dibicarakan ya ataupun ditulis ya oleh orang-orang yang selama ini sebetulnya sangat mencintai dia, sangat menyayangkan ya kalau kemudian legitimasi politiknya ya bagi seorang Jokowi yang dulu adalah kita ya itu kemudian bisa runtuh dan bahkan berganti dengan sebagai seorang Presiden yang akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai Presiden yang bukan cuma memundurkan demokrasi ya tapi bahkan membunuh demokrasi Indonesia. Itu yang berapa kali, saya juga udah nulis ada di media Indonesia juga, di Kompas juga ya, dan itu yang kalian agak kecil kemungkinannya. Ya, kalau memang kecil kemungkinannya, apa yang bisa membuat seorang Jokowi Dodo mau mendengarkan suara raketnya? Karena kalau kita lihat beberapa kampus guru besar sudah bersuara, yang saya pikir koleganya Prof Iqrar ini kan biasanya adalah orang-orang yang berkutat dengan ilmu di kampus, tapi kalau sampai harus memberanikan diri bicara, ini kan sesuatu yang luar biasa. Apa yang harus terjadi sampai kemudian Presiden kecintaan bangsa Indonesia ini mau mendengarkan suara rakyatnya Prof? Ya, saya bicara dulu tentang suara dari Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada ya. Kemarin juga Perkuncoro juga dalam dialog yang juga dengan Metro TV ya, bersama saya. Itu kan juga menjelaskan bahwa sebetulnya suara itu sudah akan didengungkan sejak bulan Desember tahun lalu begitu kan, tapi apa istilahnya, tapi itu kan apa nanya masih ditahan dan kemudian masih dilihat bagaimana apakah ada perubahan dan ternyata tidak ada perubahan ya. Kenapa itu Sivitas Akademika itu akhirnya muncul pernyataan semacam itu? Karena Anda tahu, Universitas itu bukan cuma mendidik mahasiswa ya, tapi juga memberikan yang namanya juga rasa cipta dan karsa, dan juga apa yang disebut dengan etika ya, dan juga dengan moral ya. Karena kan kita juga di Universitas kan juga belajar ya, berbagai etika ya, bukan cuma etika agama ya, tapi yang saya maksud adalah etika dalam artian yang umum, dan kemudian kita juga belajar tentang berbagai ideologi internasional termasuk Pancasila ya, dan disitulah ya, baik UGM maupun UI ya itu masih menggunakan Pancasila sebagai bagian dari moral bangsa yang harus kita pelajari dan kita resapi, dan menjadi bagian tindak tanduk politik kita begitu. Oke, Prof Iqrar, kalau tidak ada perubahan sama sekali ya, saya terus terang secara pribadi sih sangat berharap bahwa ada perubahan, tapi kalau ternyata tidak ada perubahan sama sekali, bahwa memang kecenderungan berpihak itu akan menggunakan segenap kekuatan untuk memenangkan paslon tertentu, apa kabarnya dengan hasil pemilu 14 Februari nanti, Prof? Ya, saya sudah menyatakan juga ya, dalam wawancara saya kemarin dengan Metro TV juga ya, bahwa ini akan menjadi suatu problem besar ya, bahwa bukan cuma hasil pemilunya, tapi orang yang terpilih dari suatu proses pemilu seperti ini, itu tidak akan memiliki legitimasi politik yang kuat ya, dan karena legitimasi politiknya itu tidak kuat, dia juga tidak mungkin mendapatkan suatu otoritas ya, otoritas yang kuat juga ya, dan Anda bisa bayangkan, kalau Anda punya kekuasaan, tapi feeling atau perasaan di dalam masyarakat itu Anda tidak layak berkuasa, apakah kemudian ucapan Anda, perintah Anda, atau apapun statement Anda, atau kebijakan yang Anda buat, itu tentunya tidak akan dipatuhi oleh masyarakat ya, dan kalau itu sudah terjadi, kita bisa bayangkan ya, pemerintahan yang bagaimana yang akan dihasilkan oleh pemilu semacam ini ya, jadi ini bukan persoalan bagaimana pemilu itu tidak legitimate ya, tapi hasil pemilu itu sendiri, orang yang dihasilkan oleh pemilu itu sendiri tidak legitimate ya, dan Anda juga baca juga ya, bagaimana pandangan-pandangan ilmuwan asing, yang kemudian juga menyatakan bahwa hati-hati loh, bahwa orang yang akan Anda pilih itu adalah orang yang anti-demokrasi, adalah orang yang juga tidak misalnya, apa namanya itu, berdasar pada etika politik dan moral politik yang ada. Jadi bagaimana dia mau saya ngomong juga di depan masyarakat, di depan universitas, atau di depan PNS ataupun TNI Poli ya, kalau kemudian sebagian besar masyarakat kita sadar ya, bahwa Anda dihasilkan dari suatu hasil pemilu yang penuh dengan rekayasa hukum, penuh dengan rekayasa politik, dan juga penuh dengan rekayasa ekonomi yang dikatakan sangat buruk itu. Baik. Kita harap rakyat Indonesia benar-benar bisa dengan berani ya, membela nuraninya, dan tidak tersilaukan dengan mungkin berbagai bentuk pemberian, janji, atau mungkin juga intimidasi. Begitu ya Prof? Betul, jadi masyarakat jangan kemudian merasa bahwa bantuan-bantuan sosial, BLT, dan sebagainya, itu adalah suatu anugerah dari Presiden Jokowi ya, tapi ini adalah menggunakan uang yang juga dari pajak-pajak mereka, yang mereka bayarkan secara langsung tanpa mereka mengetahui soal itu. Baik, terima kasih Prof. Ikrar Nusabakti, sudah mencerahkan kami pagi ini. Terima kasih sama-sama, Bung Leonard, Kang Ade. Pertanyaannya, apakah, Kang Ade, pemilih 14 Februari nanti, itu benar-benar bisa bebas dari rasa bersyukur karena mendapat berbagai bentuk bansos, atau mungkin ada kesalahannya sehingga terintimidasi, takut kalau tidak memilih paslon tertentu itu, atau jangan-jangan nanti masyarakat memang ya tersandra dengan berbagai hal itu, dan akhirnya legitimasi pemilu itu seperti yang dituliskan dalam judul, benar-benar amruk. Ya, itu akan terjadi, masyarakat akan diarahkan ke sana, dan dengan, apa namanya, barangkali secara alam bawah sadar akan mencobrol salah satu paslon ya, yang memang diinginkan oleh pihak penguasa. Nah, ini saya kira perlu upaya counter ya, dari orang-orang yang memang memiliki kewarasan ya, memiliki kewarasan, memiliki ilmu, memiliki moral dan etika, seperti kalangan simpitas akademik. Kita patut bersyukur ya, masih ada kalangan simpitas akademik yang memang menjaga integritas keilmuannya, menjaga integritas, apa namanya, moralnya ya, sebagai, apa namanya, sebagai pilar negara ini. Karena pilar negara ini kan adalah pendidikan. Di antaranya adalah para guru besar itu, bagaimana kemudian mereka bisa membuka pengetahuan, membangkitkan kesadaran. Dan berani bersuara ya. Dan berani bersuara. Tidak semua guru besar ini memiliki keberani untuk bersuara. Kita masih bersyukur, masih ada. Dan tampaknya ke depan juga akan terus menggelinding ini, sejumlah kampus akan melakukan hal yang sama. Nah, kita perlu kembalikan, kita kan sama-sama bahwa, kita ini kan akan menuju Indonesia maju. Indonesia maju ini kan kalau kita melihat dari kerangka Trisakti Bung Karno, ini kan ada tiga hal, Leo. Pertama adalah kita yang berdikari secara ekonomi, kita harus kuat secara ekonomi, kita jangan terus tergantung pada impor, kita harus memiliki keberanian sendiri sebagai bangsa, yang memiliki resources yang bagus, kita panggil lagi impor, kemudian berdaulat secara politik. Kita di dalam negeri kokoh, secara politik, di luar negeri juga, secara global juga, kita memiliki sikap politik yang jelas sebagai negara yang mandiri. Kemudian ini yang paling penting, Leo. Kita harus memiliki kepribadian. Jadi, berkepribadian dalam kebudayaan, itu kata Bung Karno. Nah, dalam Trisakti Bung Karno ini kan jelas kita. Jadi, pembangunan kita bukan, tidak hanya material, tapi juga moral. Kita harus memiliki keberabadian. Kepribadian Indonesia. Di dasarnya atas Pancasila. Kita tidak mungkin bangsa ini memiliki kepribadian kalau kita meninggalkan etik. Jadi, ini saya kira sangat penting sekali. Etik itu berdiri di atas hukum. Seorang pakar, seorang mantan hakim agung Amerika, misalnya mengatakan bahwa, hukum itu berenang di samudera etika. Jadi, dengan demikian bahwa etika itu di atas segalanya. Nah, jadi kita kembalikan kepada, kalau kita memiliki semangat Indonesia Maju, apalagi salah satu pasor menegaskan dalam visi-visinya, kita akan menuju Indonesia Maju 2045. Tapi, kalau meninggalkan etika itu tidak bisa. Pesan Bung Karno jelas kok. Kita harus memiliki keberabadian. Kang Ade, masalahnya adalah begini. Konon katanya sekarang, Indonesia, rakyatnya, bangsanya itu sudah menjadi bangsa yang instan, yang pragmatis. Contoh, ketika melihat YouTube, misalnya, itu tidak suka yang panjang-panjang. Sukanya yang pendek-pendek, shorts. Lalu, sukanya TikTok, karena pendek juga durasinya. Dan orang-orang seperti ini, katanya, itu hanya berpikir pendek. Karena yang saya terima sekarang, maka saya akan pilih dia sekarang. Nanti 5 tahun lagi, bagaimana nasibnya? Itu urusan nanti. Kumangke, gitu. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum Kang Ade menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Eduard. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Liana. Selamat pagi, Bung Ade. Selamat pagi, Pak Eduard. Setuju dengan topik yang diangkat oleh Metro TV. Kita sesalkan kalau ada elele-elele politik yang tidak menjaga etika dalam mengejar kekuasaan. Kita sesalkan ada elele-elele politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengintimidasi rakyat dalam menuntungkan pilihan. Tetapi, saya yakin rakyat sudah ceras. Banyaknya media-media sosial yang memberikan pencerahan, media mainstream yang memberikan pencerahan, rakyat akan memilih yang terbaik. Tidak mungkin bisa dibujuk dengan bansos dengan apalah nama dengan intimidasi. Nah, kita mohon juga, para kontestasi dengan tim-timnya, kalau ada intimidasi kecurangan yang mengintimidasi rakyat di satu daerah, lawan. Jangan takut-takut. Kita ingin pemilu ini berjalan dengan baik. Terlalu banyak negara dikorbankan. Baik materi maupun energi dan waktu yang harus terbuang. Nah, cuma saya harapkan, nanti apapun setelah rakyat memilih, apapun hasilnya, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, kita harus akui itu. Kita juga tidak ingin negara ini jadi berantakan, jadi hancur, cuma karena kekalahan dalam pemilu. Siapapun yang menang, kita akui sebagai pemimpin. Jadi rakyat cerdas, tidak akan memilih orang yang mengintimidasi, tidak akan memilih orang yang dengan bujuk rayu, cuma dengan kepentingan sesaat. Kita ingin rakyat memilih dengan nuraninya, rakyat memilih dengan realitasnya, rakyat memilih dengan rasionalitasnya. Nah, kita harapkan begitu. Karena kita mengharapkan pemimpin yang baik, yang terpilih di masa yang datang. Tuhan akan melindungi bangsa Indonesia dengan menunjukkan pemimpin yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Sugeng di Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Pak Sugeng di Riau, selamat pagi. Halo? Pak Sugeng? Kelihatannya masih belum terhubung. Kita akan coba kepada pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrikusman pendapatan Anda, Pak. Silakan. Iya, amatnya legitimasi pemilu, Mas Leo, Bang Ade, itu ditandai dengan tiga hari terakhir ini guru besar di beberapa universitas ternama sudah menyuarakan supaya presiden harus kembali menunjukkan sebagai seorang presiden yang negaraon dan netral. Kemudian yang kedua, sudah ditandai dengan mungkin yang menjadi guru-guru besar bersuara ini karena merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini karena presiden sudah mulai menyalahgunakan kebenangan misalnya menggunakan fasilitas negara tanpa cuti, politisasi bansus, bahkan yang disampaikan oleh PJK tadi beberapa waktu yang lalu saya sangat sependapat dan miris bahwa baru kali ini ada presiden yang membagi-bagi bansus itu di depan istana. Bagaimana di depan negara-negara tetangga atau negara-negara besar melihat bahwa negara kita sudah dalam keadaan kemiskinan. Sementara yang lewat di depan istana itu orang-orang yang berada, orang menggunakan mobil dan sepeda motor. Jadi hal-hal ini sudah mulai di luar nalar. Jadi saya berharap bahwa presiden harus banyak-banyak beristikfar bahwa negara ini negara kita semua bukan perusahaan pribadi. Dan yang terakhir saya menyampaikan bahwa sekarang ada kesan negara-negara maju presiden itu pusing memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Tetapi di Indonesia sekarang terkesan rakyat yang pusing memikirkan presiden yang tidak netral dan tidak beribawa dalam melaksanakan pemilu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Kita akan mencoba menghubungi lagi Pak Sugeng di Riau. Pak Sugeng selamat pagi. Ya, halo Metro. Halo Pak Sugeng. Ya, selamat pagi Pak. Silahkan Pak Sugeng, pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Ya, masalah ini sudah matinya demokrasi di negara kita Indonesia. Saya melihat di tayangan televisi dan yang ada sampai guru besar turun gunung mengatakan sikap yang sedemikian keras. Artinya ini harus mempunyai nalalah presiden kita ini. Berpikir bahwa Indonesia ini adalah negara besar, rakyatnya banyak, bukan untuk satu golongan, dua golongan kelompok ataupun keluarga. Ya. Jangan menjadi persoalan artinya mati rasa dikatakan oleh semua lembaga tinggi yaitu perguruan tinggi. Dia seolah-olah saya yang paling hebat di dunia dan sayalah yang berkuasa. Apapun bicara kamu itu tidak ada artinya. Itulah perasaan mereka kalau orang tidak punya nalar. Saya harap Jokowi ini harus berpikir. Jangan memaksa rakyat yang bersifat akhirnya yang tidak diinginkan akan kembali akan ke-98. Saya menerang ke situ bahwa ini ada suatu gerakan yang besar nantinya kalau Jokowi tidak menyetop ataupun tidak berhenti dengan secara-cara yang pembagian berat yang secara hal-hal yang memalukan. Ini saya minta Jokowi harus berpikir. Jangan memikir bahwa saya ini presiden. Presiden diangkat rakyat tanpa rakyat Anda tidak bisa jadi presiden. Tapi dengarkan rasa rakyat. Jangan sering mengatakan bahwa dipilih rakyat dipilih rakyat tapi tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Apa gunanya? Kita punya rasa malu lah. Budaya Indonesia ini ada rasa malu. kalau kita dikatakan seseorang apalagi seorang pemimpin yang semuanya guru besar mengatakan gitu. Interupsi dirilah Pak Jokowi. Kita ini siapa manusia biasa? Kita ini siapa presiden? Jadi manusia biasa kalau sudah turun. Saya mengharapkan kepada Pak Jokowi supaya mendengar bahasa kita yang dari jauh di negeri kita ini. Saya diberikan sebagai negeri yang paling terpencil. tetapi mendengar ini miris saya. Baik, baik. Selama berapa tahun presiden ini seumur saya 75 tahun baru kali ini ada presiden yang rasa peka pikirannya untuk benarkan dan rasa tertutup matanya. Rakyat jangan dijadikan ajang untuk menjadi sesuatu. Tapi lah berilah pengertian yang banyak. Baik. Jangan mengatakan undang-undang presiden di Riau Oke, terima kasih Pak Sugang di Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Pak Sugang usianya 75 tahun Sampai merasakan mengatakan barusan baru kali ini merasa ada presiden yang tidak mau mendengar kurang lebih bahasanya begitu. Betul-betul gelisah beliau ya? Betul-betul gelisah sampai tadi kita mendengar ada nada emosi di pernyataannya. Pertanyaannya adalah masih ada tidak sih kira-kira kemungkinan bahwa suara kita semua rakyat itu masih didengar. Karena kita juga harus mengatakan di satu kelompok yang lain ada suara rakyat yang mendukung apa yang dilakukan oleh seorang presiden Jokowi Dodo. Bagaimana, Pak? Ya, kegelisahan masyarakat akan didengar. Bila mana kegelisahan ini terus membesar. Jangan kegelisahan ini terdengar sayup-sayup. Itu pasti dianggap tidak ada. Tetapi kalau kegelisahan ini semakin membesar dimulai dari UGM, UI, kemudian kampus-kampus lain mahasiswanya turun ini akan membesar dan bisa membangkitkan kesadaran masyarakat termasuk yang menerima bansos. Ini ada apa nih? Para mahasiswa demo begitu kan? Para guru besar bersikap demo juga misalnya gitu kan? Ini juga akan membangkitkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang lebih penting lagi adalah karena budaya kita budaya paternalistik di mana masyarakat melihat siapa tokohnya gitu kan? Bagaimana panutannya berbicara, bersikap. Maka saya kira para tokoh-tokoh agama gitu kan? Tokoh-tokoh masyarakat ini memberikan kesadaran. Betapa kemudian kita memilih karena pendirian kita. Karena kita melihat rekam jejak bukan karena bansos. Nah, ini juga di sisi lain saya kira presiden juga melakukan pembodohan saya kira kalau ini politisasi bansos terus dilakukan. Karena berbahaya gitu. Apalagi kemudian para menteri sejumlah menteri ya dua menteri kira-kira itu terang-terangan bahwa bansos ini terjadi karena kebaikan Pak Jokowi. Bukan karena agenda agenda nasional. Bukan karena amanat konstitusi. Itu bisa disebut mengelabui rakyat dong ya? Mengelabui rakyat. Membodohi rakyat. Karena bansos ini kan tanggung jawab negara. Pasal 34 dan berbagai peraturan undang-undang lainnya kita akan memberikan bansos. Dan bansos ini kan bagian dari perlindungan sosial. Kalau kita lihat misalnya dari ketentuan bagaimana tupoksi dari kementerian sosial itu kan berdasarkan peraturan persis. Jadi dalam peraturan persis tentang kementerian sosial itu disebutkan. Tugas dari kementerian sosial itu adalah merumuskan menetapkan dan melaksanakan jaminan sosial perlindungan sosial. Yang kedua tugas dari kementerian sosial adalah menyiapkan data-data penerima bansos. Artinya bahwa bagian dari perlindungan sosial itu adalah bansos. Bansos diberikan kepada pakir mesin dan kelompok-kelompok rentan lainnya secara sosial. Artinya jelas bahwa ini adalah tugas dari kementerian sosial bukan tugas presiden. Harusnya begitu. Di bagian berikut saya ingin menanyakan lagi pertanyaan yang tadi di akhir dari segmen pertama. Apakah rakyat masih benar-benar bisa berpikir dengan jernih pemilih nanti di 14 Februari atau benar-benar memang adalah orang-orang yang pragmatis yang akan memilih orang-orang yang memberikan banyak hal kepada diri mereka. Kita harus jadadah dulu Kang Ande. Kami bisa datang bersama kami editorial media Indonesia segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ande kalau nanti tanggal 14 Februari apakah memang para pemilih benar-benar bisa merdeka untuk menyatakan pilihannya berdasarkan nuraninya atau jangan-jangan mereka masih akan tetap tersandra oleh hutang budi karena bansos atau oleh intimidasi yang lain karena juga ada beberapa orang yang mengatakan beberapa orang itu mendukung karena dia punya dosa takut dibongkar jadi makanya mendukung. Bagaimana Kang Karim? Kalau kita lihat dari secara demografis pemilih kita ini kan 37% lulusan SD dimana mereka sebagian besarnya adalah masih berkutat pada persoalan basic pada persoalan perut makanan ya nah ini tampaknya juga agak sulit juga ya karena mereka akan merasa berhutang budi juga pada Pak Jokowi karena kan digembar-gembawakannya bahwa ini adalah dari Pak Jokowi bukan dari negara seperti itu yang bisa kita lakukan adalah seluruh MNM masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa ini harus dicegah politisisi Bansos ini sudah ugal-ugalan saya kira sudah harus jadi harus kita cegah nih jangan sampai kemudian terus-terus dipolitisasi jadi pembagian Bansos harus dikembalikan kepada MNM SOS sama dengan Pemda seperti itu nah kita lihat misalnya bagaimana brutalnya saya ingin menyampaikan secara menyampaikan dengan bahasa brutal ya ketika pembagian Bansos diserang di Banten itu kan jelas di belakang itu kan ada baliho besar kosong dua kemudian Pak Jokowi membagikannya disitu kebetulan itu kebetulan aja berdekatan dengan tidak mungkin tidak ada tidak ada kebetulan karena ketika biasanya presiden masuk itu itu satu atau dua hari sebelumnya itu pas pamper sudah borak balik kesana sterilisasi sudah sterilisasi dan sebagainya semua poster baliho apa segala macam yang tidak relevansinya dengan kegiatan Bansos itu bisa digeser tetapi faktanya ada disitu dan terang-terangan bagaimana misalnya Pak Jokowi makan siang kemudian makan malam makan baso dengan capres kosong dua ini kan menunjukkan kepada rakyat itu kan dengan menterinya katanya wajarlah pembantu dengan majikannya berbicara kan wajar begitu ya dengan dengan sejumlah menteri terkait masih banyak juga tapi kan ini kan tahun politik oke lah menteri tapi kan ini tahun politik sensitif gitu loh jadi saya kira harus kembalikan ke bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini berdasarkan hukum dan etika ini harus kita kembalikan kita ingin menciptakan pemilu yang berkualitas pemilu yang berkualitas itu bisa terbangun jika tidak ada pelanggaran jika tidak ada kecurangan jika tidak ada intimidasi sekarang sejumlah kepala desa di Jawa Tengah misalnya ini kan dipanggil-panggil aparat kepolisian karena diduga menyalahgunakan bansos dan sebagainya ini kan bentuk preser juga jadi kita harus kita kembalikan jadi pemilu ini adalah ujian kita sebagai bangsa ini ujian integritas kita sebagai bangsa bisa gak kita ini berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan konsensus konsensus bersama kita sebagai bangsa seperti itu Leo kalau ini singkat saja kalau kita ingatkan 5 tahun yang lalu ya pada saat presiden Jokowi dilantik itu kan ada sumpah presiden yang mengatakan akan melaksanakan segenap peraturan dengan seluruh-seluruhnya kira-kira kita masih bisa berharap tidak bahwa presiden masih ingat kepada sumpahnya itu kita masih berharap makanya ketika di UGM kemarin itu bahasanya itu atas nama cinta cinta para sipitas akademika cinta alamaternya Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan cinta bahasanya itu tidak dengan judgment gitu loh nah ini kan luar biasa menurut saya keluhuran budi dari para guru besar ini jadi harus kita harus kita apresiasi setingi-tinginya jadi masih ada kesempatan kita 12 hari lagi pencoblosan harus kita bangun kesedaran kita harus kita luruskan pembagian bansos ini jangan dipolitisasi harus kita tegakkan bagaimana aparatur negara ASN kemarin salah satu PJ gubernur di Kalimantan itu jelas kita pilih paslon yang setuju dengan IKN ini kan indikasi keberpihakan nah ini kalau misalnya Pak Jokowi terang-terang kemudian berpihak ini akan mempengaruhi aparatur di bawahnya TNI, Polisi, ASN dan sebagainya dan ini harus kita cegah gitu loh jangan sampai kemudian berlanjut kita harapkan kepala negara kita masih tetap menjadi seorang negarawan terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi pagi Leo pemisah publik tentu masih berharap Anda dan saya masih berharap masih ada jiwa kenegarawanan Jokowi meskipun itu sedikit dengan melepaskan semua kepentingannya tarik dengan tegas keberpihakannya terhadap Prabowo Gibran seorang presiden harusnya ada di atas semua calon bukan malah menjadi penyokong salah satu calon pemungutan suara tanggal 14 Februari tidak ada bukan menjadi kemenangan demokrasi yang bisa dibanggakan kalau terjadi di atas kecurangan tidak ada kemenangan rakyat ketika itu dibangun di atas paksaan dan intimidasi tidak ada kemenangan yang memiliki legitimasi dari hasil intervensi kekuasaan saya Leonor Samusia berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati